ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen balik lagi bersama channelnya Pak Usang kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana sih cara mengupgrade mobil RC ini menjadi bermain lebih lama ya yang awalnya kita bermain dengan baterai bawahnya baterai sakit ini ini kalian tahu lah baterai ini cuma 15-20 menit dan itu terlalu sebentar banget makanya saya mau upgrade ini dengan baterai 18650 bekas laptop atau baterai pape temen-temen videonya sudah saya buat dan silahkan lihat temen-temen oke let's go oke hal yang pertama yang harus disiapkan adalah yang pasti mobil RC nya temen-temen kemudian ada holder untuk baterai 18650 satu buah aja ya terus kita perlu obeng untuk membuka mobilnya ya terus ada baterai 18650 3400 sempurna satu buah aja terus lakban dan juga kabel konektor temen-temen kabel ini bisa beli temen-temen di online shop seharga 2000 ini penting banget agar tidak merusak mobil ya juga jangan lupa gunting Oke pertama kita akan buka bodi mobilnya ya bodi mobilnya sudah terbuka dan kita harus membuka apa namanya penutup baterai karena kita akan menyatukan kabel konektor ya kita lihat disitu ada kabel konektor dan kita sudah beli yang terpisah ya jadi kita nggak susah merusak baterai temen-temen disini kita langsung aja jadi fungsinya kabel ini nanti kita harus sambungkan ke kabel yang ada di holder baterai nah disini karena kabelnya ada di bawah baterai kita kita naruh holder nya itu kan di bodi ya karena jadi kita harus coak sampingnya untuk jalanan kabel karena kalau kabel sampai terjepit itu nggak bagus bisa koslet dan rusak ya udah selesai kita coak ini nggak begitu kelihatan sih ya temen-temen ya nggak merubah fungsi RC itu sendiri loh iya udah semua udah selesai kita udah pasang penutup baterai dan sekitar sekarang akan memasang holder baterai satu nah holder kita butuh kabel pisen masang holder ini terserah temen-temen mau dimana yang penting kelihatan rapi dan kuat jangan sampai holdernya ini oblak malah mengganggu kestabilan dari apa namanya dari mobil ya ini udah saya pakai ya saya tahu paling nyaman sih disitu kalau di belakang juga takut ketabrak dari belakang dan ini udah paling rapi menurut saya karena kalau kita taruh di bawah kita harus mengorbankan coakan mobil terlalu banyak beresiko kita sekarang akan menyambungkan kabel gampang ya pokoknya yang penting kita menyambungkan kabel dari plus ke plus minus ke minus kalau kabel udah terpasang udah disambungkan kita langsung coba aja temen-temen kita coba apa namanya langsung apakah ini sudah benar atau belum karena terkadang ada baterai yang apa namanya nggak bener ya oke kita coba ya nah ini remoto masih nyala dan nggak nyala ya ini berarti terbalik ya plus minusnya kabelnya juga agak panas temen-temen kan berarti kita harus kalau udah kayak gini nggak usah dibongkar lagi temen-temen bongkar apa namanya bongkar kabelnya kita bong apa kita balik aja baterainya nggak masalah karena holder ini bisa atas bawah plus minus plus minusnya itu bisa dirubah-ubah balik-balik ya baterainya udah kita balik dan kita akan coba iya konek temen-temen kita bisa lihat kita bisa mengendalikan mobilnya dengan baterai 18650 ini kita bisa bermain mobilan RC ini satu jam kalau baterai bawaan kan cuma 15 banget ya nggak worth gitu saya udah baterainya mahal ngecasnya lama mainnya cuma sebentar aduh buat temen-temen yang pengen memang usaha seperti ini buat rental anak-anak ya saya sarankan memakai baterai 18650 ini sangat-sangat worth it ini kalau satu jam aja kita gantinya setiap satu jam kalau-kalau kita patria bawaan satu jam itu kita bisa ganti tiga sampai empat kali dan itu sangat-sangat merugikan bukan buat temen-temen yang lagi pengen mainin awet buat pemakaian pribadi juga bisa ya temen-temen karena daripada kasihan juga karena kita mainnya terlalu cepat oke gitu aja temen-temen see you next time bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati